Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Mazda di tutorial aplikasi android oke sesuai dengan judul channel saya ini saya akan memberikan kepada teman-teman info seputar tentang aplikasi yang ada di android ya saya akan mereviewnya dan mentutorialkannya kepada teman-teman semua nah untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mendaftar gmail atau email melalui website ya oke tidak lama-lama langsung kita ke tutorialnya bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe dan like silahkan terbisa lo tekan tombol subscribe dan like untuk selalu mensupport saya dan mendapatkan video terbaru dari saya setiap harinya pertama teman-teman silahkan buka chrome google chrome atau mungkin browsernya masing-masing boleh pakai ucbrowser dan lain sebagainya untuk kalian saya menggunakan chrome karena lebih mudah nah kita masuk ke chrome nah selesai dengan teman-teman klik pencarian kalian teman-teman tulis daftar gmail oke jika sudah klik oke oke tampilannya akan seperti ini ya silahkan teman-teman klik yang seperti ini ya klik yang ada misalnya buat akun google anda ya kan teman-teman klik kemudian isikan nama depan nama belakang dan nama pengguna kemudian sandinya dan juga konfirmasi sandi oke untuk disini saya akan menuliskan nama saya nama samarasa ya masda ayon masda ayon nah ini contohnya saja ya kemudian kita tulis ayon masda 4 nah kita tulis saja yang lain masda ayon ya masda ayon 13 nah contohnya ya ah ternyata benar kemudian kan kita klik sandi kita ya silahkan sandinya ditulis oke ketika sudah ditulis sandinya dan kita juga telah mendaftar kami nah kita sudah membuat nama depan nama belakang dan nama pengguna kita yaitu masda ayon masda oh ternyata kurang tanya lagi teman-teman nah masda ayon 13 masda ayon 13 dan saatnya kita tulis maka saatnya kita klik ke berikutnya oke kemudian kita tulis aja selamat datang di google nama pengguna saya adalah masda ayon 13 oke untuk disini kita sudah sampai disini kita klik nomor telepon opsional kita oke kemudian kita tulis alamat email pemulihan jadi fungsi alamat email pemulihan ini adalah kami akan menggunakan untuk menjaga keamanan akun anda jadi fungsi ini adalah seandainya terjadi apa-apa di akun email saya yang baru ini yaitu masda ayon 13 maka nanti bisa dikonfirmasikan keamat email yang lainnya untuk pemberitahuannya ya contohnya kita tulis karena saya juga sudah punya saya tulis oke ketika sudah tulis kemudian kita tulis harinya kita tulis sembarang saja ya yang penting tahunnya ya tahunnya kita tuakan contohnya 98 ya kita tulis jenis claiming kita kita tulis seperti ya oke ketika sudah kita tulis semua seperti ini maka kita klik berikutnya oke sekarang muncul verifikasi nomor telepon untuk memastikan ini memang ada Google akan mengirim SMS berisi kode verifikasi 6 dijit oke kita klik kirim saja oke kita dikirimkan ke nomor HP saya yang ini ya kita menunggu oh masuk tulisannya 287854 kita tulis 287854 benar ya benar ya teman-teman kita klik oke verifikasi nah optimal kan pengguna nomor telepon anda jika mau anda dapat menambahkan nomor telepon ke akun untuk digunakan di berbagai layanan Google misalnya nomor anda akan digunakan untuk terima video call dan pesan oke kita klik lewati saja ya akun Google Master Ion 13 Gmail sudah bisa digunakan oke oke itu tadi teman-teman cara mendaftar email atau Gmail melalui Android oke kongsikan tutorial saya pada hari ini jangan lupa komen untuk request video selanjutnya terima kasih dan peace out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati